Intro Prosesi tarian adat menyambut kehadiran Penjabat Gubernur Papua Barat didampingi Ketua Tim Penggerak PKK di Kampung Meyes, Distrik Manokwari Utara. Kehadiran Penjabat Gubernur Waterpau Dalam Agenda Peletakan Batu Pertama Pembangunan Taman Wisata Rohani Meyes Pada Jumat 1 September 2023. Penjabat Gubernur Komjenpol Purnawirawan Dr. Andus Paulus Waterpau MSI menyatakan Momen silaturahmi menjadi penting Sekaligus mensyukuri penyertaan Tuhan. Selain itu, harus disepakati Rencana pembangunan taman wisata sangat membantu Apalagi dilengkapi banyak peruntukan Memanfaatkan peluang anak-anak guna menyumbang Beragam hasil karya. Ia mengingatkan semua pihak saling mendukung Dimulai dari perangkat kampung Karena pada hakikatnya Akan memberikan dampak luar biasa Bagi masyarakat. Di samping itu, selaku pemerintah Pihaknya siap membantu untuk memberikan Sosialisasi dan hendaknya Manfaatkan dengan baik. Lanjut Waterpau ke depan akan banyak masalah Yang memiliki hubungan dengan generasi muda Jika tidak ditangani dengan rapi. Hal itu nampak dengan kecanggihan dan perkembangan saman Sehingga nilai hakiki positif patut mendasari kehidupan Utamanya tahat kepada Tuhan, orang tua, dan lainnya. Jadi, di pikir taman wisata ini Rohani ini nanti akan juga Membantu Tadi yang Bapak Uskup sampaikan Ibu ketua di pengerak bayar Ini peruntukannya banyak Banyak Jadi, diantaranya untuk Memanfaatkan ruang Bagi anak-anak kita Yang punya potensi Dalam dunia wisata Terutama wisata rohani Dalam dunia rohani Tetapi juga dalam dunia-dunia budaya Dan lain sebagainya Untuk bisa memanfaatkan nanti Kesempatan di sini Dalam langkah Mereka Menyumbang Sifkan Karya Karsa mereka Tetapi juga Nilai-nilai yang mereka akan mendapatkan kemudian Artinya otomatis Pengembangan kehidupan masyarakat di sini Akan tumbuh dengan sendirinya Berarti semakin ke depan Ini bila kita Teruskan Apa namanya Sifat membangun di berbagai titik yang lain Maksinam Misalkan Mari kami di Hokfak ya Bapak Uskup ya Itu sudah 129 tahun Katolik masuk di Hokfak Atau di Papua ini Kita peringati bersama Itu diantaranya kita kembangan semua Maka Kehidupan itu akan berjalan yang baik Dan Yang kita harus lukum Menurut kalian Bapak Kepala Kampung Dan seluruh perangkat di sini Perangkat listrik Tiga orang tua di sini Saya sangat berharap Hal-hal seperti ini Kita dukung penuh Karena Kembalinya Feedbacknya Hasilnya itu untuk Masyarakat yang ada di kampung sini Uskup Manokwari Sorong Hilarion Datus Lega Menyambut hangat kehadiran Penjabat Gubernur Bersama Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Dan berterima kasih atas Pandangan serta buah pikiran Atas kecintaan bagi Papua Barat Sehingga melalui Dinas PUPR Dapat mengalokasikan Anggaran mendukung Pembangunan Ia juga sepaham Dengan dampak Pembangunan Taman Wisata Rohani Akan mendongkrak Peningkatan ekonomi Masyarakat Dirinya juga optimis Lokasi tersebut Bakal menggait Pengunjung bukan saja Di Manokwari Tetapi dari berbagai daerah Di samping itu Bernilai strategis Bagi anak-anak Dan umat agar meyes Tidak dipandang Sebelah mata Jangan bosan-bosan Datang ke sini Bapak Gubernur Terima kasih juga Atas Pencerahan Atas Pandangan Buah pemikiran Bapak Gubernur Dari cinta Dan perhatian Kepada Provinsi Papua Barat ini Sehingga Operator Pelaksana Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat PUPR Dapat mengalokasikan Dana Untuk mendukung Pelaksanaan Pembangunan Sustaran Dan Taman Wisata Di tempat ini Bapak akan dikenang Dengan penuh rasa hormat Untuk Perhatian Kepedulian Prakasa Dan mudah-mudahan Seterusnya Memantau Pembangunan Di tempat ini Dengan sebaik-baiknya Sehingga Pada akhirnya Sebagaimana dikatakan oleh Ibu Megawanti Tadi Bukan hanya Ada pengembangan Dan peningkatan Iman umat Tapi dari segi kualitas Tapi juga Ada Perkembangan Dan pertumbuhan Kesejahteraan Ekonomis Dari segi Ya Kesejahteraan Dalam kesempatan itu Penjabat Gubernur Papua Barat Turut menyalurkan Bantuan bahan pokok Sebanyak 100 paket Kepada Masyarakat Riman Okwari Media Disko Minfo Papua Barat Melaporkan